Bener-bener loh Kim Ki Son ngomong sama pengingung-pengingungutnya bahwa untuk bersetubu sama dia itu adalah cinta terbesar yang dari Tuhan langsung Astaga, gimana ya? Ih, disumpulin kotoran babi di mulutnya coy napuy Di dalam video ini gue akan membahas sekte sesat di Korea Yes, ini emang lagi viral-viralnya ya karena si Netflix itu baru aja ngeluarin dokumenternya yang dimana banyak juga YouTuber yang udah membahas ini apalagi yang sekte JMS atau Jesus Morningstar Tetapi kalau kalian udah nonton tuh dokumenter di Netflixnya yang julunya itu In the Name of God, A Holy Betrayal Nah itu dokumenter gak cuma ngebahas JMS doang Tetapi ada beberapa pemimpin-pemimpin kultus-kultus atau kultis ya lainnya Jadi selain JMS tuh ada, ada ya 5 Samudra atau 5 Ocean dan ada Baby Garden Nah untuk kali ini gue akan membahas The Baby Garden karena ini sama-sama disturbing parah sih Ya gak apa-apa lah ya agak-agak telat dikit Soalnya baru sempet bisa nih ngebahas kasus yang baru-eru ini Dan gue juga baru kelar nonton dokumenternya deo Setelah kemarin udah ngebahas orang Korea yang bundir dengan cara yang penuh kontroversi Kalau kalian belum lihat link ada di description box dan ada di sini Kali ini kita berkesempatan lagi untuk ngebahas agama sesat di Korea Sebagian besar dari kalian ini pasti udah familiar banget sama culture atau budaya Korea Gak cuma musik doang atau ke drama doang Tetapi lebih dari itu ya kan Nah salah satunya itu disana memang gak sedikit tuh keberadaan sebuah kelompok-kelompok Atau sekte-sekte yang mengatasnamakan Tuhan Dan mereka melakukan perekrutan itu secara terang-terangan gitu loh Di pinggir jalan terus bagi-bagiin flyer Mereka juga mempunyai bagian-bagian lagi dari agama utamanya gitu loh Nah topik kali ini yang tadi gue bilang di intro gue akan membahas sebuah sekte Kristen Yang sesat dengan nama The Baby Garden atau kebun bayi Nah kronologinya gue sama yang di Netflix dokumenter itu akan rada berbeda ya Karena gue ngejelasin dari awal banget Sementara kalau di dokumenternya itu langsungnya kayak klimaksnya loh Jadi sekte The Baby Garden ini didirikan sama seorang perempuan loh Jadi bukan laki-laki gak kayak JMS Nah nama perempuannya ini adalah Kim Kisun Dan sekte ini didirikan pada tahun 1982 di Echeon, Korea Sebelum gue lebih masuk nih ke dalam Mohon maaf ya kan Atas pronunciation gue dalam bahasa Korea Cause I don't speak Korean at all Dan gue bukan orang-orang yang Korea enthusiast yang nonton K-drama Atau nyanyi-nyanyi K-pop Jadi gue kurang tau alright Jangan serang gue Sebelum itu Kim ini adalah murid dari pendeta yang namanya Lee Kyobu Dan si pendeta Lee ini mempunyai sekte juga di gerejanya Jadi dia bukan pendeta biasa aja Nah dari pendeta Lee ini Kim Kisun belajarlah tentang integritas, pengorbanan, moralitas, dan karisma Gak cuma Kim doang sih Maksudnya pendeta Lee ini juga banyak pengikutnya Hampir kali 900-1000 orang Nah jeleknya nih pada tahun 1978 Pendeta Lee ini masuk penjara Karena salah satu praktek sektenya itu ya Sektenya si pendeta Lee ini tuh Aduh gimana ya Jemaatnya itu disuruh nari-nari Ya you know preaching di gereja gitu Kayak nyanyi ada yang joge-joget Tetapi kalau di pendetanya dia diharuskan sembari telanjang Gak cuma nari-nari telanjang tetapi si jemaatnya ini disuruh saling pelukan Nah dikarenakan si Kim Kisun ini udah menganggap pendeta Lee sebagai father figure-nya Atau figure ayahnya lah dalam kehidupannya ini Memutuskan untuk nyamperin pendeta Lee di penjara Yang dimana akhirnya dia ini si Kim Kisun Mendengarkan pesan-pesan si pendeta Lee ini Dan dia menjadi perantaranya untuk ke jemaat-jemaatnya pendeta Lee gitu loh Nah dikarenakan tadi gue mention kenapa si Kim itu menganggap pendeta Lee sebagai Figur ayahnya ya karena dari kecil ini si Kim tuh udah gak ada orang tuanya Dua-duanya tuh gak ada Akhirnya si Kim ini tumbuh besar sebagai perempuan independen Yang mempunyai keinginan buat menjadi mulia Terus abis itu menyapaikan kebenaran firman dari Tuhan ya kan Terus abis itu dihormatin dan mempunyai kekuasaan atau kemuliaan Karena sifatnya Kim Kisun itu percaya diri dan berkarisma Kim akhirnya menggantikan sosok pendeta Lee deh Sampai di titik dimana dia ini udah berani berkotbah di perkumpulan perempuan-perempuan dulu Dari situlah Kim mulai dipercaya bahkan pengikutnya itu lebih dari pendeta Lee Dan yang masuk gue ini adalah pengikut-pengikutnya gak cuma perempuan aja sekarang Tetapi laki-laki juga ada Dilihat pengikutnya udah lumayan banyak Dan terus juga udah pada percaya sama apa aja yang keluar dari mulutnya si Kim Kisun ini Disini laki-laki mulai menyebut dirinya sebagai Agaya Dan Agaya artinya itu adalah bayi Konsepnya gimana ya dari pendeta perempuan jadi bayi Agaya artinya itu adalah bayi Karena dia percaya bahwa dirinya itu suci seperti bayi Bagaikan bayi yang baru lahir dan bakal garansi masuk surga Makanya namanya itu jadi the baby garden Dan dia memanipulasi para pengikutnya bahwa dia itu adalah Kristus Tuhan kedua yang ada di dalam bumi ini Bener-bener diutus untuk kehidupan kita ini And sadly para pengikutnya juga pada manggil dia Agaya, Agaya, bayi suci, bayi suci Mereka percaya bahwa Agaya atau bayi yang suci ini Bakal memberikan mereka hidup yang abadi dan surga di bumi Dan hanya pengikutnya Kim Ki Son aja yang bisa mendapatkan itu semua Kalau bukan pengikutnya you're going to hell Lo masuk ke neraka gitu konsepnya Oke sekarang gue akan membahas kehidupannya mereka seperti apa sih Jadi mereka ini tinggal di satu komplek yang besar Dan mempunyai bangunan-bangunan banyak Ada bangunan buat kantin sendiri Terus dormitory atau bahasa Indonesia itu asrama Asrama perempuan, asrama laki-laki Habis itu ada tempat buat pabrikan gitu lah Jadi banyak bangunannya Nah kalau ada orang yang mau gabung lah menjadi anggotanya The Baby Garden Mereka harus mengikuti beberapa aturan Yang dibuat sama Kim sendiri atau Agaya Satu, gak ada tuh yang namanya keluarga Karena cinta keluarga itu adalah sesama Dan ketika gue bilang ini-ini aturan Sorry gue mau tahak tapi gak jadi Gak ada lagi tuh hubungan suami istri dan orang tua bersama anak Jadi gak ada tuh yang namanya kamu anak saya Saya ibu kamu Enggak Jadi mereka semua disitu gak punya status keluarga Dan para anak-anak itu memanggil orang tuanya itu bukan papa mama Melainkan om dan tante And you know suami istri kan harusnya satu ranjang kan ya Nah ini mending satu ranjang atau bisa ranjang Enggak Mereka mempunyai asrama masing-masing Ibaratnya bagian lorong barat itu hanya untuk perempuan Bagian lorong timur hanya untuk para laki-laki Jadi gak pernah ketemu tuh suami istri Sekalinya ketemu ya mereka kayak biasa aja Kayak halo mister siapa? Nah aturan kedua adalah status aja gak ada ya kan Apalagi hubungan Hubungan seksual Pasangan yang sudah suami istri itu udah jelas kan bisa berhubungan seksual gitu Tapi kalau udah masuk baby garden Itu semua udah gak diizinin sama agaya Gak cuma hubungan seksual Tetapi kayak hubungan pacaran pun Gandengan Semua kayak begitu tuh gak boleh dan dianggap sebagai dosa yang sangat besar Aturan ketiga Semua orang yang masuk ke dalam member baby garden harus kerja dan menghasilkan duit Mau tua banget umur 80 tahun lo mesti kerja Mau muda banget lo masih umurnya 5 tahun lo mesti kerja Ngemis pun juga gak apa-apa Pokoknya pulang-pulang harus membawa hasil Nah itu kan tadi gue udah ngomongin tuh peraturan-peraturan ya Sekarang gue mau ngomongin hukuman-hukumannya seperti apa Biasanya kan sekte sesuatu menggila ya hukumannya Jahat banget ya memang sih Jadi lo dengerin baik-baik ya Hukumannya bagi yang melanggar peraturan-peraturan tersebut Bakalan jadi babu Atau diperlakukan bukan seperti orang Bukan seperti manusia sama sekali Biasanya mereka ini yang dihukum bisa aja dikurung Mending dikurung di kamar gak dikurung di kandang Dan cuma dikasih makanan-makanan sisa Karena juga gak dikasih makan sama sekali Kasian banget ya Boro-boro mandi ganti baju aja gak dikasih Pokoknya diperlakukan gak layak deh Dan mereka itu juga tetap disuruh kerja Dan ketika seseorang ini melanggar banget Aturannya tiga-tiganya dilanggar ya kan Mereka itu akan dikukulin Digebukin bareng-bareng sama member-member lainnya Dan yang bikin ngeri ya kan gue nontonin dokumenternya ya Mereka itu mau wawancarain orang-orang Yang sebelumnya itu adalah mantan dari komunitas baby garden Mereka pun bilang bahwa mereka itu saling gak bisa percaya Karena sama-sama cepuk atau bakal ngadu gitu loh Lo gak bakal punya temen disana Semua rahasia lo itu bakal kebongkar Jadi sama-sama snitching Dan lo mau tau gak sistematis hukuman di baby garden itu Salah satunya adalah contoh keluarga yang gue tonton di Netflix itu ya Jadi ada seorang ibu ya melakukan kesalahan lah Yang dimana di mata Kim Kison itu tuh salah besar Sang ibu ini digebukin dong sama anak-anaknya sendiri By the way ini gue jadi inget sama pembahasan gue sebelumnya Dimana itu ada Bu Hajah ya di Indra Mayu Yang digebukin sama anaknya sendiri Kalau kalian belum nonton video itu gue taruh di description box sama disini Nah disinilah mereka itu sering dipukul sama anggota keluarganya sendiri Yang dimana nih ketika mereka diwawancarain sama dokumenter Netflix itu Mereka mengakui loh Iya gue ngegebukin ibu gue Dan mereka ini mempunyai alasan kuat ya Itu adalah karena itu adalah perintah dari Tuhan Nah sebagai pemimpin yang baik tentu saja semua peraturan itu tidak berlaku oleh Kim Kison Yang paling kelihatan adalah setiap malam itu Kim Kison gak pernah tidur sendiri Kan yang namanya anak bayi mesti dijagain gitu ya Nah jis Kim Kison atau Agaya ini Pasti ada laki-laki pilihannya dia yang dipanggil buat nemenin dia tidur Udah pasti gak mungkin dong untuk tidur doang Laki-laki yang dipanggil oleh Agaya ini diajak untuk bersetubuh Dan laki-laki yang jadi korban ini mau gak mau lah Harus nge-iain karena mereka percaya itu adalah kasih sayang cinta dari Tuhan Dan itu merupakan perintah dari Tuhan mereka Nah laki-laki yang dipilih sama Kim Kison itu bukan yang sembarangan Kim ini memilih laki-laki yang ganteng-ganteng dan yang muda-muda Anjeng kesempatan banget tuh jadi picky nih orang Jeleknya beberapa dari anak-anak muda ini merasa bangga Bisa dicintai sama Tuhan dengan cara bersetubuh dengan Tuhan Ya ampun Bahkan-bahkan mereka tuh sampe ngantri loh Di depan kamarnya Kim Kison Buat giliran anjir Enek gak lu? Bayangin husbu Korea lu Korea tuh istilahnya husbu atau apa Yaudahlah cowok idaman Korea lu itu ngantri buat Begituan sama Kim Kison Nah tadi kan sebelumnya udah gue sebutin kalo tiap member itu harus kerja ngasilin duit ya kan Nah salah satu cara si Kim ini dapetin duit dan memperbudak banyak pengikutnya Dengan cara jualan makanan seperti rice cake atau topoki Bahkan mereka tetep jualan walaupun itu lagi ada badai, lagi ada hujan, walaupun itu kompleks sepi Gak ada yang mau beli, mereka tetep teriak-teriak Ibaratnya teriak-teriak kayak tahu bulat Nah itu orang tahu bulat aja pake speker ada ringtone-nya Nah mereka kagak ada bener-bener pake suara tenggorokan Eh kok tahu bulat topoki, topoki Lu bayangin dari jam 9 ampe jam 5 Dan si Kim Kison itu expect mereka untuk dapetin uang Maupun itu lagi sepi gimana coba caranya Dan untuk kaum anak-anak kecil Mereka disuruh untuk mengemis dan ngamen Di pinggir jalan lah atau di train kereta Pokoknya seluruh membernya itu harus pulang dan memberikan duit Saking percayanya mereka sama Kim Kison Agaya ini Banyak sekali orang-orang di Korea pada saat itu Menyumbang, nyumbangnya sampe jutaan won dong Untuk sekte ini Nah terus uangnya sudah kekumpul itu Untuk ngebangun komplek dan bangunan-bangunan yang bakal jadi tempat tinggalnya para pengikutnya ini deh tuh Tapi nih ya lo tau gak Uang-uangnya itu juga bukan buat pengikutnya Enggak tetapi buat Kim sendiri Dan Tuhan Agaya ini merupakan bisnis woman juga Jangan salah lu tapi ntar lu itu nanti di seksion lain Walaupun dia udah ngebangun dormitori atau asrama lah buat tempat tinggalnya para pengikutnya Itu tuh lebih buruk dan lebih kumuh daripada rumah susun Yang dimana cuma dibangunin bangunan Tapi dalamnya bodo amat gak ada interiornya sama sekali Kamar tidur bukan kayak kamar tidur ya Geletakan aja orang pada rame-rame Sementara di kamarnya Kim Kison Wah kamarnya Kim Kison punya beta besar Yang dimana beta P itu bisa muat Kim Kison Dan bersama 5 atau 6 pengikut laki-lakinya yang dia pilih Oh Nah dikarenakan tadi gue udah nge-mention nih bahwa Tuhan Agaya ini merupakan bisnis woman Ya memang dia ini mempunyai bisnis Si Kim ini bisa-bisanya mendirikan Sinara Records Sinara Records itu merupakan perusahaan distribusi musik besar di Korea Selatan Dan disitulah Kim Kison mempekerjakan member-member sekte The Baby Gardennya itu Dengan upah yang dibilang minim juga Nah enggak masalahnya enggak ada Mereka enggak digaji Dengan alasan mereka itu bekerja ya untuk Tuhan Jadi nanti bayarannya lo masuk surga gitu Makanya Sinara Records ini dikenal dengan barang-barangnya yang original Tetapi harganya murah ya karena itu alasannya Karena si Kim itu tidak perlu mengeluarkan expense-nya untuk menggaji pekerja-pekerjanya Nah diketahui juga kalau CEO yang terdaftar dari Sinara Records itu adalah Shin Oki Kayaknya gue salah deh bacanya Oki-Oki ya itulah Yang dimana Shin itu adalah sekretaris atau tangan kanannya dari Kim di sekte Baby Garden Jadi emang satu komplotan mau gimana lagi tuh Nah disana juga ada beberapa member lain yang udah punya jabatan yang lumayan tinggi Mohon maaf gue Menggorokan gue seret ngomongin dia Oke gue lanjut Jadi beberapa artis K-pop atau band K-pop ini Album yang mereka ini dijualin lah di Sinara Records Salah satunya itu adalah Blackpink Nih sebelum fans Blackpink nyerang gue Dengerin-dengerin Sinara Records itu bukan musik produser yang ngeproduce musiknya mereka Atau bandnya mereka bukan sama sekali Dengerin-dengerin Mereka ini ibaratnya jual musiknya Jual albumnya Distributor resmi aja gitu Sampai gue kesusahan ngomongnya Kayak ibaratnya toko Urban Outfitters Yang dimana mereka juga salah satu toko resmi Yang mendapat menjual band penyanyi terkenal Oke jadi lu ngerti kan ya Selain Blackpink juga ada Sine NCT Twice BTS Nih sebelum fansnya BTS Nyerang gue dengerin-denger Sinara Records itu bukan musik produser yang ngeproduce band Atau musiknya BTS Mereka itu ibaratnya jual musik aja gitu ya kan Distributor resminya kayak ibaratnya toko Urban Outfitters Yang dimana mereka juga salah satu toko Ya pokoknya mereka toko musik Oke bukan musik produser Nah gue baik lagi ya Lu bayangin dia punya perusahaan yang sesukses itu juga Nah sekarang gue akan membahas tentang Kehidupan anak-anak di The Baby Garden Seperti apakah mereka? Anak-anak yang masih sekolah itu juga disuluh berhenti sekolah Soalnya mereka udah percaya sama ajarannya si Kim Kalau kiamat itu bentar lagi Jadi buat apa untuk beredukasi Kita siap-siap aja untuk nanti masuk ke surga Dan padahal nih ya Sebenernya mah ya Si Kim nih punya anak loh Yang dimana anak-anaknya itu masih sekolah di luar negeri Now let me calm down Sekarang gue mau ngebahas Kenapa sekte Baby Garden ini tuh Sama parahnya seperti JMS Kejadian yang paling parah yang gue maksud ini Terjadi pada bulan Agustus tahun 1987 Yang dimana ada seorang anak umur 7 tahun Dan dia ini diberi nama Choi Nagui Namanya juga anak-anakan ya Dimana dia pada tahun itu merasa gak tenang aja gitu loh Dan dia gak bisa diem Nah si Choi ini jeleknya nih dilihat sama si Kim Lagi main-main kotoran Terus dipeperin ke tembok Ketika gue bilang main kotoran Jadi dia tuh kayak kotoran pupnya si Choi Nagui sendiri gitu kan Nah dari situlah si Choi akhirnya harus didisiplinkan oleh si Kim Tapi caranya ini lebih kesiksaan daripada kedisiplinan Si Choi Nagui ini dikurung di kandang babi Dan gak dikasih makan ataupun minum sama sekali Dan menurut Kim si Choi ini telah dimasuki roh yang jahat Roh iblis Makanya dia sampai dikurung di kandang babi seperti itu Dan yang sedihnya nih kalau kalian nonton Netflix yang di episode yang Baby Garden ini Choi Nagui itu bener-bener diikat di kandang babi Lalu ia dipukul-pukulin Sama pengikutnya Kim termasuk keluarganya Choi Nagui sendiri Itu udah termasuk tantenya Dan tantenya Choi Nagui sendiri ini Merupakan orang yang nyuapin Bukan nyuapin sijatuhnya Ngejejelin Ngejejelin mulutnya Choi Nagui Dengan pupnya babi Nah anak umur 7 tahun ini karena dia tiap hari udah disiksa Abis itu dikasih jejelin Dia sampai gak bisa teriak Gak bisa ngapa-ngapain Diem aja Dan si Kim Kison ini bilang ke para pengikutnya Yang dimana si Choi Nagui juga dengerin lah ya Bahwa dia itu bakal bisa dilepasin Kalau dia itu udah mohon-mohon dan minta maaf Setelah seminggu si Choi ini gak ngomong apa-apa Bener-bener diem aja Karena siksanya itu udah parah banget Akhirnya dia mening Nah karena kematiannya si Choi ini Kim bilang ke rumah sakit kalau Choi ini mati karena serangan jantung Ya udah pasti that's bullshit Karena dia gak mau ketangkep abis menyiksa anak kecil gitu loh Dan orang tuanya si Choi ini juga gak bisa ngelakuin apa-apa Karena mereka mikirnya oh ini emang ada roh jahat yang masukin si Choi Dan dia harus mening dan harus dihilangin Dan jeleknya diketahuin juga kalau orang tuanya Choi Nagui ini sempat disuruh sama si Kim buat ukul dadanya Choi Parah sini an***p Ibunya Choi awalnya mau tuh bersaksi dan bilang kalau semuanya itu karena dia disiksa Tapi Kim itu berhasil lagi menghasut ibunya Choi Nagui Dan malah bersaksi kalau anaknya Choi itu meninggal karena gagal jantungnya Yaelah dan yang gilanya lagi nih si ibunya Choi Nagui ini yang disuruh sama Kim langsung Untuk melapor kematian anaknya ini ke pihak yang berurusan dalam daftar masyarakat di dalam Korea Selatan Mulai dari rumah sakit hingga selesai Nah with all that being said di tahun 1996 Sekte Baby Garden ini sempat digrebek sama polisi Korea Tetapi an***p nih ya si Kim ini berhasil lolos Karena apa? Di... Lu pasti bakal kesel sih nonton dokumenternya Mereka mengakui iya gue yang ngebantu Kim lolos Nih... Di***p Sorry sorry Ya udah kan dia lolos tuh ya Tetapi di pertengahan Desember di tahun 1996 Gak tau gimana dia kesambet apa si Kim Kisun tuh menyerahkan diri Tetapi dengan tanpa dosanya bisa-bisanya Kim malah menentang semua tuduhan-tuduhan Yang diarahkan ke dia termasuk pembunuhannya yang terjadi atas perintah si Kim sendiri Jadi begini nih sebelum penggrebekannya di tahun 1996 Si Kim ini sudah memukul Tiga member sektenya sampai mereka mening Jadi gak cuma si anak kecil coynak gue itu Yaitu adalah Yeon Yong Eun dan Seo Jung Won Mereka dipukulin sampai mening gara-gara dianggap berhianat sama Kim dan sektenya Dan satu lagi ada Mi Gyeong Mi Gyeong merupakan perempuan yang dianggap paling cantik di sekte Baby Garden Dan Mi Gyeong merupakan perempuan yang disukain sama putranya Kim Kisun Yang dimana si Kim ini menjadi stres takutnya nanti ada skandal lah diantara para pengikutnya Kok anaknya Kim Kisun malah pacaran sama si Mi Gyeong ini Cewek yang tercantik dalam sekte Baby Garden nanti takutnya begitu kan Plus lagi Kim Kisun ini insecure Karena kok yang paling cantik kok bukan dia ya malah si Mi Gyeong Dan Kim menganggap bahwa keberadaannya Mi Gyeong ini Mengganggu para laki-lakinya Kim Dan dari situlah Kim Kisun itu Memerintahkan para laki-laki pilihannya dia itu untuk ngegepukin si Mi Gyeong sampai mening Karena cantik doang Baby Long story short Setahun ke depannya di tahun 1997 Kim akhirnya ditangkep dia akhirnya diberikan hukuman Hukuman 4 tahun penjara Dan dia juga kena denda sebesar 5,6 miliar won Tapi jeleknya dikarenakan dia bisnis woman yang sukses Punya sinar rekor dan menjual banyak album-album yang digemari banyak masyarakat di Korea Dan di luar Korea secara internasional Dia bisa lunasin dong Lunasin 5,6 miliar wonnya Dan si Kim ini bebas Bebas Tahun 2023 nih masih ada dia Masih Ya itulah sekte Baby Garden Dan menurut gue ini merupakan sekte yang sama parahnya Seperti si JMS Dan di dokumenter Netflix itu Gue paling sedih itu si coy nak gue Aduh dikasih liat banget gitu loh visualnya Dia disiksanya kayak gimana Sampe sakit perut gue tau gak Dia umurnya masih 7 tahun Mimpi apa coba dia disiksa sampe kayak begitu And that is it y'all Thank you so much for watching this Pair Nomor video Don't forget to like subscribe Follow your girls instagram Sasha X Marissa Dan I will see you when I see you I love you guys